Halo pemeriksaan, kembali menyaksikan informasi terkiri Jambi 28 TV bersama saya Agus Warnendabar. Pemeriksaan ratusan warga desa Sarapurung kejambatan Jambi luar kota Kabupaten Moro Jambi saat ini terus mengalami krisis air bersih yang mulai melanda di sejumlah wilayah di Kabupaten Moro Jambi, Jambi. Saat mulai datangnya musim kemarau saat ini, banyak sumber warga airnya berkurang dan bahkan keruh dan mengguning sehingga tidak layak untuk dikonsumsi warga setempat. Untuk memenuhi keperluan air minum dan memasak, warga harus memberi air bersih ke tempat lain guna memenuhi kebutuhan dalam setiap harinya. Sementara itu untuk mandi dan mencuci, warga terpaksa harus pergi ke sungai Batahari yang debit airnya juga mulai surut dan keruh akibat musim kemarau. Saat ini warga sangat mengharapkan bantuan suplai air bersih dari pemerintah. Jadi setiap harinya bagaimana? Setiap harinya belilah air bersih untuk minum, kalau mencuci, terpersek batang hari. Setiap hari? Iya, ini keruh. Sumur kita banyak yang kering, bu, warga sini? Banyak. Jadi terpaksa membeli air? Terpaksa untuk minum, untuk bakun, untuk masak. Kalau mandi dan mencuci, terpaksa ibu kemana? Terpaksa batang hari, airnya keruh. Banyak sumur warga yang kering, Pak? Banyak sudah kering, saya kata. Pak, apa permintaan kepada pemerintah, Pak? Kita memberi air bersih untuk dikonsumsi untuk masak. Saat ini beberapa wilayah kejamatan di Kabupaten Moro Jambi terpantau mulai terjadi krisis air bersih. Seiring mulai musim kemarau di wilayah Provinsi Jambi. Dari Kabupaten Moro Jambi, Jambi. Tim Liput melaporkan untuk Jambi 28 TV. Beberi saya diberikan informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini. Dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Agus Orindabar, sampai jumpa.